Kedele maut jelit 22. Hang Ing berpikir sebentar kemudian, katanya, baiklah, kalau begitu tunggulah dulu di sini menyusul kemudian lubang di jendela pun tertutup kembali. Lagi-lagi KHO Beng berjalan bolak-balik di dalam ruangan, perasaan hatinya waktu itu amat sedih masgul dan gelisah. Sementara itu di ruang yang indah di belakang loteng, KHO Yang Ciu sedang berbaring kemalas-malasan di atas ranjang. Tiba-tiba dari luar pintu kedengaran suara langkah kaki manusia bergemar memecah keheningan. Menyusul kemudian pintu kamar dibuka orang, Lisian Soat dengan wajah berat dan serius melangkah masuk ke dalam ruangan. Buru-buru KHO Yang Ciu melompat bangun sambil menyapa, Enci Soat, selamat pagi, pagi apa jawab Lisian Soat sambil terpaksa, kau tahu matahari sudah hampir menyinari seluruh tempat sambil berkata dia segera duduk persis di hadapan KHO Yang Ciu. Enci Soat KHO Yang Ciu menegur lagi dengan wajah tercengang, kenapa paras mukamu kelihatan kurang sedap semalam telah terjadi peristiwa berdarah di perkampungan kita ini kelulisian Soat. Peristiwa apa dengan perasaan kaget KHO Yang Ciu melompat bangun? Lisian Soat menghela nafas panjang. A-A-A-I, adikku, lebih baik kita tengok keluar sebentar sebelum berbicara lebih jauh, dengan cepat KHO Yang Ciu mengenakan pakaian, lalu katanya lagi, Enci Soat, sebenarnya apa yang telah terjadi? Mengapa tidak kau ceritakan dulu kepadaku sekali lagi Lisian Soat menghela nafas panjang? A-A-A-I, sesungguhnya aku tak mampu UTK menceritakan kembali, lebih baik tengoklah sendiri, kau pasti akan mengerti setelah melihat keadaan di luar situ, terpaksa KHO Yang Ciu membetulkan letak rambutnya lalu berkata, kalau begitu mari kita berangkat mereka berdua berjalan keluar loteng menuju halaman sebelah barat, di situ KHO Yang Ciu melihat ada lima sosok mayat yang membujur di atas tanah. Apalah yang terlihat olehnya ini kontan saja mengejutkan perasaan KHO Yang Ciu, UTK sesaat dia sampai melongo. Mayat-mayat itu tergeletak di atas genangan darah yang membasahi seluruh permukaan tanah, sementara belasan orang gadis berdelandan pelayan dan lelaki bertubuh kekar berdiri di sekeliling tempat itu dengan wajah murung dan sedih. Setelah termangu-mangu sesaat, KHO Yang Ciu baru bertanya, siapa korban yang mati terbunuh itu mereka adalah anggota perkampungan kami sahut lisian soat sambil menghela nafas. Apa yang menyebabkan kematian mereka tanya KHO Yang Ciu lebih jauh dengan kening berkerut. Tewas oleh kukulan dasyat seseorang siapa pelakunya A-A-A-I, mungkin kalau kuungkapkan orangnya kau tak akan percaya, A-A-A-I, bagaimana aku mesti berbicara KHO Yang Ciu semakin keheranan lagi, dengan dorongan rasa ingin tahu segera desaknya, Enci Soat. Mengapa sih kau seperti nampak ragu-ragu UTK berbicara? A-A-A-I, membuat hatiku gelisah saja, sesungguhnya orang yang membunuh mereka tak lain adalah adikmu sendiri, KHO Kong Ciu, KHO Yang Ciu merasakan jantungnya seperti berhenti berdetak, wajahnya berubah hebat, jeritnya tertahan. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi dalam hati kecilnya dianggiam Lisian Soat tertawa dingin, karena semuanya ini merupakan bagian dari siasat liciknya, bukan saja dia telah melibatkan KHO Beng bahkan KHO Yang Ciu sendiri pun dikelabui mentah-mentah, tentu saja kesemuanya ini dilakukannya demi kitab pusaka Tian Goan Buboh tersebut. Sampai matipun KHO Yang Ciu tak berakal menyangka kalau apa yang dilihatnya ini hanya sebagian dari siasat busuk lawannya, dia lebih tak mengira lagi kalau ilmu senjata rahasia yang diwariskan lawan kepadanya sebetulnya hanya merupakan siasat meminjam golok membunuh orang. Rasa terkejut dan terteguan membuat gadis itu berdiri termangu-mangu beberapa saat lamanya, kemudian baru ia berkata, Enci Soat, kau bukan sedang bergurau bukan kau rasa dapatkah aku bergurau dengan muli Sian Soat balik bertanya dengan wajah serius. Rasa bingung dan gelisah segera mencekam perasaan KHO Yang Ciu, lama kemudian ia baru berkata, apa sebabnya adikku bisa membunuh orang tanpa sebab musabab? Sesungguhnya dia berbuat demikian bukan dikarenakan tanpa sebab musabab, tapi kelewat besar rasa curiganya kata Lee Sian Soat. Apalah yang dicurigainya dia menaruh curiga kalau Cici adalah Dewi Inu, KHO Yang Ciu segera menghentak-hentakan kakinya berulang kali, serunya dengan gemas, benar-benar tolol, bukankah semalam aku telah berulang kali memberi penjelasan kepadanya? A-A-A-I, bagaimana baiknya sekarang Lee Sian Soat menghela nafas panjang, orang yang sudah mati tentu saja dapat Cici kebumikan selayaknya, tapi yang kukuhatirkan adalah selanjutnya, dengan rada gusar yang meledak-ledak, KHO Yang Ciu segera berseru, lain kali bila dia berani bertindak lagi secara sembrono tanpa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, aku yang menjadi Cicinya pasti akan memberi pelajaran dulu kepadanya, Cici Soat, mana orangnya sekarang semalam dia malah berniat membunuhku kata Lee Sian Soat dengan kening berkerut, oleh sebab itu DLM keadaan apa boleh buat terpaksaku gunakan siasat UTK mengurungnya sementara waktu DLM kamar berlapis bajaan Cici Soat seru KHO Yang Ciu terperanjat. Apakah kau, Lee Sian Soat segera tertawa terkekeh-kekeh, apa yang bisa kukatakan terhadapnya? Aku hanya berharap dia tidak mengapa-apakan diriku saja, hal ini sudah cukup untukku, KHO Yang Ciu merasak terharu sekali, segera katanya, Enci Soat, adikku tidak tahu urusan, ku harap Kasudi memberi muka kepadaku, tentu saja memandang di atas wajahmu, kalau tidak masa ku biarkan dia berulah semau hatinya sendiri kata Lee Sian Soat tertawa. Hayo berangkat, kita tengok dulu keadaannya, Lee Sian Soat menggut-manggut, bersama-sama KHO Yang Ciu mereka menuju ke gedung bagian depan. Kalau kemarin ruangan tersebut masih terdiri dari jendela dan pintu, maka hari ini telah berubah menjadi sebuah ruang besi yang tak berpintu dan berjendela. Di tengah ruangan berdiri empat orang nona berbaju hijau, ketika melihat kedatangan cengcu mereka, serentak orang-orang itu memberi hormat. Lee Sian Soat segera mengulapkan tangannya sambil memberi perintah, buka lubang di jendela itu seorang nona berbaju hijau mengiakan dan mendekati rumah besi itu, lalu menginjak keras-keras di atas sebuah ubin. Sambil menengok ke arah KHO Yang Ciu, Lee Sian Soat segera berkata, adikmu berada di dalam sana, ku harap kau bisa memberi penjelasan kepadanya serta membujuknya, bila ia sudah mau tahu keadaan yang sebenarnya, kita baru membukakan pintu baginya, dengan perasaan berat KHO Yang Ciu manggut-manggut. Tapi sebelum ia sempat mendekati lubang jendela itu, KHO Beng yang berada dalam ruangan telah mendekati jendela sambil berseru, Cici meskipun KHO Yang Ciu merasa sedih di hati, namun berhubung Lee Sian Soat hadir pula di sampingnya, terpaksa ia membentak keras-keras. Apakah dalam pandanganmu masih terdapat aku yang menjadi cicimu Cici? Dengarkan dulu penjelasanku seru KHO Beng dengan cemas. Justru aku yang hendak memberi penjelasan kepadamu tukas KHO Yang Ciu dingin, aku ingin tahu apa sebab kau membunuh orang tanpa sebab di tengah malam buta Cici, kau masih dikelabui oleh mereka, tahukah kau, besar kemungkinan perkampungan Ciu Hang San Cheng adalah salah satu di antara sarang-sarang iblis dari siluman perempuan Indu Ombong Kosong Har di KHO Yang Ciu keras. Tidak, aku sama sekali tidak ngacau belu, KHO Beng menghela nafas panjang dengan wajah hijau membesi, KHO Yang Ciu kembali berkata, Adiku, sekali lagi ku minta kepadamu, hayo cepat minta maaf kepada Enci Soat, Bolehkah aku memberi keterangan yang lebih jelas lagi kepadamu, pintakah KHO Beng dengan kening berkerut? Katakanlah sambil merendahkan suaranya pemuda itu segera berkata, Aku telah menjumpai jago pedang berbaju kuning dari Dewi Indu berada di dalam perkampungan ini, kau toh tak bisa menganggap setiap jago yang mengenakan baju berwarna kuning sebagai anak buah dari siluman perempuan itu, tapi aku kenal dengan salah seorang di antara mereka, sebab kami pernah berkenalan bantah KHO Beng. KHO Yang Ciu segera mendengus dingin. HMM, aku tidak berharap kau lanjutkan kata-katamu itu, melihat sikap dari kakaknya itu, KHO Beng menghela nafas panjang, katanya kemudian, A-A-A-I, barusan ada orang yang menggunakan keselamatan jiwa Cici Uteka mengancam kepadaku agar menyerahkan kitab pusaka Tian Goan Buboh, bagaimana pula kejadian ini siapakah orang itu tanya KHO Yang Ciu sambil kerutkan dahinya kencang-kencang. Dia tak lain adalah dayang yang bernama Hang Ing, dayang itu pernah ku jumpai di depan perkampungan Bue Ewan, tapi KHO Yang Ciu segera gelengkan kepalanya berulang kali, katanya cepat, aku tidak percaya dengan semua perkataanmu itu, sekarang aku cuma berharap kepadamu agar mau minta maaf kepada Enci Soat menghadapi keadaan seperti ini, KHO Beng hanya bisa menghela nafas panjang, katanya kemudian, A-A-A-I, baiklah Cici, aku akan menuruti semua perkataanmu, tapi sekarang mereka harus membebaskan diriku lebih dulu, KHO Yang Ciu segera berpaling ke arah Li Sian Soat dan ujarnya, Enci Soat, adikku telah menyesali semua perbuatannya dan bersedia minta maaf kepada Enci Soat. Ku harap Enci Soat sudi mengingat hubungan persahabatan di antara kita dan membebaskan dirinya, Oh oh oh, tentu saja, kata Li Sian Soat sambil tertawa. Sambil berkata dia segera mengulapkan tangannya ke belakang. Tampak seorang nona berbaju hijau yang berada di atas sebuah pohon besar segera menekan sebuah tombol rahasia di sana, tiba-tiba saja lapisan baja di sekeliling bangunan itu tenggelam ke dasar tanah dan munculah bangunan rumah yang sebenarnya. KHO Beng segera melangkah keluar dari dalam ruangan, kepada KHO Yang Ciu ujarnya kemudian dengan suara berat, Cici, semoga kau dapat menjaga diri baik-baik, aku hendak mohon diri sekarang juga, kau hendak kemana tanya KHO Yang Ciu agak tertegun. KHO Beng amat sedih, hatinya serasa remuk redam, pertanyaan dari KHO Yang Ciu sama sekali tak dijawab olehnya, bahkan tanpa mengucapkan sepatah katapun dia menggerakkan tubuhnya dan secepat sambaran kilat berkelebat meninggalkan perkampungan tersebut. Setelah keluar dari perkampungan, ia merasakan dadanya bagaikan ditindih dengan batu karang yang besar sekali, tak terlukiskan bagaimanakah perasaan hatinya ketika itu, akhirnya sambil menghela nafas sedih dia melanjutkan perjalanannya ke depan. Tapi belum jauh dia meninggalkan perkampungan Ciu Hang San Cheng, mendadak dari jarak beberapa kaki di hadapannya telah bermunculan puluhan sosok bayangan manusia, dengan cepat dia sudah terkurung di tengah kepungan mereka. KHO Beng melototkan sepasang matanya bulat-bulat, hawa amarah yang membara di dalam dadanya telah memuncak, tanpa mengucapkan sepatah katapun dia mengayunkan telapak tangannya melancarkan sebuah pukulan yang amat dasyat. Ternyata puluhan sosok bayangan manusia itu dipimpin oleh seorang kakek berbaju ungu yang tak lain adalah Hong Tian Xiang. Tampak kakek tersebut membentak keras-keras, kemudian sepasang telapak tangannya diputar dan menyongsong datangnya serangan lawan keras-melawan keras. Dalam melepaskan serangan kali ini, KHO Beng telah menyertakan tenaga dalamnya sebesar 10 bagian, bisa dibayangkan betapa dasyatnya serangan tersebut. Belah am di tengah suara benturan keras yang memekatkan telinga, pasir debu nampak berterbangan di angkasa, akan tetapi Hong Tian Xiang justru kelihatan masih berdiri tegak di tempat semula tanpa menderita cidra barang sedikit pun juga. Tampak kakek itu mengulapkan tangannya dengan dingin, lalu bentaknya keras-keras, bocah keparat, kau jangan harap bisa kabur lagi dari cengkeramanku. Sementara itu, belasan jago pedang yang turut hadir di situ telah meloloskan senjata masing-masing dan bersiap sedia melancarkan serangan. Tak terlukiskan rasa kaget KHO Beng menghadapi kejadian ini, dia percaya tenaga pukulannya barusan paling tidak mencapai delapan sembilan ratus kati, jangan lagi tubuh manusia yang terdiri dari darah dan daging, besi baja pun pasti akan patah menjadi dua. Tapi sungguh aneh, mengapa kakek berbaju ungu itu justru tetap sehat walafiat tanpa cedera sedikitpun? Terburu-buru ingin meninggalkan tempat itu secepatnya, timbul hawa nafsu membunuh dalam hatinya, dengan cepat pemuda itu meloloskan pedangnya lalu dengan jurus hujan darah melanda langit pedangnya dengan membawa desingan suara yang memekakkan telinga langsung ditusukan ke tubuh Ong Tiansyang. Menghadapi datangnya ancaman ini, Ong Tiansyang T.D.K. bermaksud menghindarkan atau berkelit, senjata kupu-kupunya segera diputar kencang-kencang menyongsong datangnya ancaman tersebut. Ketika sepasang senjata mereka saling adu satu sama lainnya, K.H.O. Beng segera merasakan pergelangan tangannya menjadi kaku dan kesemutan sehingga tak kuasa lagi tubuhnya tergetar mundur sejauh beberapa langkah. Walaupun Ong Tiansyang sendiri pun terhuyung mundur sejauh dua langkah lebih, namun sikap maupun mimik wajahnya masih tetap tenang seakan-akan tak pernah terjadi suatu peristiwa pun, bukan saja dia tak terluka oleh serangan pedang anak muda tersebut, paras mukanya pun sama sekali tidak berubah. Terdengar kakek itu mendengus dingin seraya menjengek, H.M.M.M., kalau cuma mengandalkan kepandayan semacam itu, jangan harap kau bisa lolos dari cengkeramanku lagi sambil berkata, senjata panji kupu-kupunya segera digetarkan lalu dihantamkan ke atas kepala K.H.O. Beng. Dalam waktu singkat anak muda itu terkepung, ia merasakan sekeliling tubuhnya telah dilapisi oleh bayangan kupu-kupu yang berterbangan kian kemari, dia tak bisa membedakan lagi mana yang asli dan mana yang tipuan. Dalam terperanjatnya buru-buru K.H.O. Beng melompat mundur ke belakang dan menghindar sampai sejauh dua kaki dari posisi semula. Tampak sinar hijau yang menggidikan hati memancar keluar dari balik matong kian siang, UTK kedua kalinya dia melancarkan serangan dengan senjata panji kupu-kupunya. Di tengah deru angin serangan yang memekatkan telinga, selapis bayangan kupu-kupu kembali menyergap dan mengurung K.H.O. Beng dari segala penjuru arna. K.H.O. Beng benar-benar bergidik hatinya menghadapi ancaman lawan yang begitu bertubi-tubi, mimpi pun dia tak pernah menyangka kalau ilmu silat yang dimiliki setan tua tersebut ternyata begitu tangguh dan luar biasa. Tak heran kalau Lisian Soat bersikap begitu terbuka dan sok berjiwa besar dengan mempersiapkan jago-jago lihainya UTK melakukan penyergapan di sini. Lalu apakah tujuan dari rencana busuknya itu? Sementara dia berpikir tentang kejadian ini, tubuhnya dengan cekatan telah melejit ke sana kemari UTK meloloskan diri dari ancaman musuh. Dalam hati kecilnya dia sudah mempunyai perhitungan, Ong Tian Siang tak berboleh dianggap enteng, sebab sedikit salah tingkah berarti jiwanya besar kemungkinan akan terluka di tangannya. Akan tetapi Ong Tian Siang sendiri pun sama sekali tak berayal, ketika melihat KHO Beng menghindarkan diri sekali lagi ke sisi Arna, permainan senjata panji kupu-kupunya segera diperketat. UTK ketiga kalinya dia melancarkan serangan kembali UTK menggencet pemuda tersebut, bahkan jurus serangan yang digunakan kali ini jauh lebih ganas dan hebat lagi. Setelah berhasil menghindarkan diri UTK ketiga kalinya, tiba-tiba saja pemuda tersebut teringat akan sebuah jurus serangan pedang yang mungkin bisa digunakan UTK mematahkan serangan lawan, jurus tersebut merupakan salah satu jurus ciptaannya sendiri, yakni gabungan dari dua jurus yang yang berbeda di antara 36 jurus ilmu pedang Tian Goan Tiam Hoat. Walaupun dia tak mengetahui sampai di manakah kehebatan dari jurus ciptaannya itu, namun dalam keadaan yang begini kritis dan berbahaya, dia tak mau berpikir panjang, jurus serangan tersebut segera dipersiapkan UTK dipakai. Begitulah, sambil mempersiapkan pedangnya dia segera membentak keras-keras, kalau toh kau mengharapkan kematianku, nah silahkan mencoba dulu jurus Tian Goan Hapitku ini pedangnya diputar membentuk satu gerak melingkar, di tengah lingkaran bunga pedang yang membentuk garis bagaikan pelangi, secepat kilat dia tusuk tubuh Hong Tian Xiang. Menyaksikan datangnya ancaman tersebut, Hong Tian Xiang sangat terkesiap, tergopoh-gopoh dia memutar senjata panji kupu-kupu UTK menyongsong datangnya ancaman tersebut. Akan tetapi jurus pedang dari KHO Beng benar-benar luar biasa hebatnya, sebaris cahaya pelangi tersebut tiba-tiba saja berubah menjadi hujan pedang yang menyelimuti seluruh angkasa. Baru sekarang Hong Tian Xiang menyadari betapa lihai dan luar biasanya jurus pedang dari ilmu yang tercantum dalam pusaka Tian Goan Buboh. Walaupun dia mengetahui akan kelihayan ilmu pedang Tian Goan Kiam Hoat, tapi sayang keadaan sudah terlambat. Terdengar suara dengusan tertahan bergema memecah keheningan, tampak ong Tian Xiang mundur dengan sempoyongan, sementara dadanya sudah berlubang oleh tusukan, darah segar menyembur keluar membasai seluruh tubuhnya. Berubah hebat paras muka belasan orang jago pedang lainnya, mereka sangat terperanjat oleh peristiwa yang tak terduga sebelumnya itu. Begitu berhasil dengan seragannya, KHO Beng segera membentak keras-keras, apabila kalian semua tak ingin hidup terus, silahkan saja maju ke muka UTK menerima kematian waktu itu, meskipun ong Tian Xiang sudah terluka oleh tusukan pedang, agaknya luka yang dideritanya TDK begitu parah. Ia segera tertawa seram sesudah mendengar perkataan itu, katanya, haaah, 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 sebuah jurus serangan dari ilmu pedang Tian Goan Kiam Hoat, ilmu pedang sakti mana yang sudah punah ratusan tahun lamanya, sekarang digunakan lagi UTK menghadapi diriku lewat kau, lalu dengan sorot metu berkilau tajam, dia berkata lebih jauh, asal kau mampu membunuh habis diriku serta ke-18 orang anak buahku ini, akan ku biarkan kau meninggalkan bukit Tian Shan ini DLM keadaan hidup, hee, 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 kau anggap aku tak tega UTK melakukannya jengek KHO Beng sambil tertawa dingin. HMM, justru aku khawatir kau TDK memiliki kemampuan sehebat itu, jengek ong Tian Xiang dengan suara keras. Menyusul suara pekihkan nyaring yang menembusi angkasa, katanya lebih jauh, aku akan bertarung seratus jurus lagi melawan dirimu pada saat itulah tiba-tiba muncul empat sosok bayangan manusia dari balik hutan sana. Ketika KHO Beng berpaling dan mengetahui siapa yang datang, ia menjadi kegirangan setengah mati, ternyata mereka tak lain adalah Molim, Mokim, Hapukim serta Rumang. Saat itu keempat orang anak buahnya telah meloloskan senjata masing-masing siap UTK bertarung kepada KHO Beng teriaknya lantang, Cukong tak usah gugup, kami datang UTK melindungimu kemarilah kalian seru KHO Beng lantang, bantu aku UTK bertarung mati-matian melawan mereka semua keempat orang itu segera melayang turun persis di samping KHO Beng, suasana pun menjadi amat tegang, nampaknya suatu pertarungan sengit segera akan berlangsung mendadak. Di saat keadaan makin kritis dan pertarungan sengit segera akan berkobar itulah, tiba-tiba terdengar suara gembrengan yang dibunyikan bertalu-talu berkumandang datang dari arah perkampungan. Mendengar suara tersebut, Ong Tiansyang menjadi terkejut sekali, buru-buru dia mengulapkan tangannya seraya berkata, cepat kembali ke perkampungan KHO Beng sendiri pun agak tertegun melihat perubahan tersebut, dia tak habis mengerti apa gerangan yang telah terjadi. Sementara itu Ong Tiansyang telah berkata dengan dingin, untuk sementara waktuku bebaskan dirimu hari ini, tapi kau mesti mengerti, setiap waktu setiap saat nyawamu selalu berada dalam cengkeraman kami, habis berkata, dia segera memimpin belasan orang jago pedangnya dan mengundurkan diri dari sana, dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka sudah lenyap dari pandangan mata. Menanti bayangan Ong Tiansyang sekalian sudah hilang dari pandangan. KHO Beng baru berkata dengan suara rendah, mari kita pergi dari sini cukong seru rumang keras-keras, tua bangka tadi telah kau lukai dengan babatan pedang, mengapa kau biarkan dia melarikan diri dengan begitu saja KHO Beng menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya, walaupun dia sudah menderita luka, namun bila benar-benar terjadi pertarungan yang sengit, ditambah pula dengan belasan orang jago pedangnya, aku rasa siapa yang menang siapa yang kalah masih belum dapat diramalkan mulai sekarang, kemudian setelah memperhatikan sekejap keadaan di sekeliling sana, katanya lebih jauh, di samping itu, pikiranku sangat kalut dan tidak mempunyai semangat UTK melanjutkan pertarungan, hayo kita pergi saja dari sini. Cukong kembali rumang berteriak, kau belum bercerita kepada kami bagaimana kisahmu melarikan diri dari sana, apakah kau benar-benar menyerahkan kitab pusaka Tian Goan Buboh itu kepada mereka dengan cepat KHO Beng menggeleng, di kemudian hari kau akan mengerti dengan sendirinya, sekarang lebih baik kita pergi dulu, tapi kita hendak kemana tanya Hapu Kim. Terserahlah, mau kemanapun boleh saja, mendadak seperti teringat akan sesuatu, dia berseru lagi, mari kita pergi mencari tempat UTK minum arak dengan perasaan gembira yang meluap rumang segera berseru, ha 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 ha, bagus sekali, kita pergi minum arak, sudah lama sekali aku berpantang minum arak, maka mereka berlima pun segera berangkat menuruni bukit. Menjelang senja, KHO Beng bersama Molim, Mokim, Rumang serta Hapu Kim sekalian sudah berada dalam sebuah rumah makan kecil di kaki bukit, di situ mereka memesan sayur dan arak serta bersantap dengan lahapnya. Walaupun arak diharapkan bisa menghilangkan segala kemas bulan, namun kobaran api dendam yang membara membuat perasaan KHO Beng tak pernah bisa tenang. Beberapa poci arak yang berpindah ke peru membuat pemuda tersebut mulai dipengaruhi oleh air kata-kata, maka mereka berlima pun melewatkan malam yang panjang itu di dalam rumah makan kecil ini. Mereka berlima tidur dalam sekamar, namun mereka tidak dapat memejamkan mata, terutama KHO Beng. Pikiran dan perasaannya waktu itu sangat kalut dan tak tenang, bagaimanapun dia berusaha UTK memejamkan mata namun tak setitik rasa ngantuk pun yang menyerang dirinya. Ketika Molim melihat KHO Beng belum juga dapat tidur, tanpa terasa segera ia membujuk, Cukong, kau harus pergi tidur sebentar, dirisaukan pun persoalan tersebut tak akan terselesaikan dengan sendirinya, ehm, kau pergilah tidur sendiri sahut KHO Beng dengan suara hambar. Tapi sambil tertawa paksa Molim segera berkata lagi, aku merasa amat kesal berada di dalam kamar, biar aku berjalan-jalan sebentar di luar kamar sambil mencari udara segar, KHO Beng sama sekali tidak menjawab, dia hanya mengangguk pelan sebab dalam keadaan seperti saat ini, dia pun mempunyai perasaan yang sama seperti Molim, cuma saja ia malas UTK keluar dari kamar. Sementara itu Molim sudah keluar dari kamarnya, ternyata dia bukan pergi berjalan-jalan seperti yang diutarakan tadi, begitu sampai di luar halaman, dengan sekali lompatan ia sudah melewati pagar pekarangan dan bergerak menuju keluar kota dengan kecepatan tinggi. Lebih kurang setengah peminuman, kemudian di depan situ muncul sebuah kuil dewa tanah, Molim segera memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu dengan seksama kemudian menerobos masuk ke dalam kuil tadi. Di tengah kegelapan malam yang mencekam, gerak-gerik Molim tak ubahnya seperti sukma gentayangan, tanpa menimbulkan sedikit suara pun dia menghampiri bangunan kuil tersebut. Kemudian setelah memperhatikan sekejap seputar bangunan kuil, dia bersiul pelan. Dari dalam kuil segera-segera bergemas suara langkah kaki manusia, disusul seseorang menegur dengan suara yang rendah dan dalam. Saudara Mokah yang datang YAA, betul, Siota yang datang jawab Molim. Orang yang berada dalam kuil itu tidak berbicara apa-apa lagi, dia membuka pintu kuil tersebut lebar-lebar. Molim T. dikabraya lagi, setelah memperhatikan sekali lagi sekeliling tempat itu, dengan langkah cepat dia berjalan masuk ke dalam ruangan kuil. Suasana dalam kuil itu gelap gulita sehingga boleh dibilang susah UTK melihat kelima jari tangan sendiri, setibanya di situ, Molim segera menghentikan langkahnya dan berusaha UTK melihat jelas pemandangan di sekelilingnya. Ternyata yang barusan membukakan pintu adalah seorang manusia berkerudung yang bertubuh kurus kering, waktu itu dia sudah mengundurkan diri ke depan ruangan dan duduk bersilah di situ. Gerak-gerik serta tingkah lakunya nampak misterius sekali. Tiba-tiba saja dia menggapai ke arah Molim dan menyuruhnya duduk, setelah itu baru tegurnya, apakah kau datang kemari seorang diri Molim mangut-mangut tanpa menjawab. Kembali manusia berkerudung itu berkata, sewaktu datang kemari apakah kau telah memperhatikan belakang tubuhmu? Apakah ada orang yang membuntuti jejakmu? Tidak ada jawaban Molim sangat meyakinkan dengan persaan amat puas manusia berkerudung itu mangut-mangut. Katanya lagi, Bagus sekali, tapi selanjutnya gerak-gerikmu harus lebih berhati-hati lagi, asal barang itu sudah didapatkan, pokoknya aku tak akan lupa UTK memberikan sebagian kepadamu, bahkan masih ada balas jasa lainnya lagi. Mendengar perkataan tersebut, Molim segera berkata setelah termenung sejenak, Sayang aku tak punya kesempatan UTK menggeledahnya pada hari ini, sehingga aku pun tak tahu apakah barang tersebut masih ada di tangannya atau tidak manusia berkerudung itu segera tertawa dingin, persoalan ini tak perlu kau kerjakan secara tergesa-gesa. Yang penting jangan sampai menimbulkan kecurigaan, sebab persoalan tersebut bisa membuat semua masalah jadi terbengkalai, dalam soal ini kau tak perlu khawatir, aku bisa bekerja dengan berhati-hati sekali buru-buru Molim berjanji. Manusia berkerudung itu segera mengangguk, selanjutnya aku bisa membuntutimu secara diam-diam dan sering melakukan kontak denganmu, tapi ada satu hal yang perlu kujelaskan lebih dulu kepadamu sebelum akhirnya terjadi, soal apa tanya Molim serius. Sambil menarik muka, manusia berkerudung itu berkata dengan suara dingin, bila kau berani mengkhianati diriku maka jiwamu pasti akan ku cabut, nah ku harap kau pertimbangkan persoalan ini dengan sebaik-baiknya, jangan kau pergunakan nyawa sendiri sebagai barang permainan, Molim merasakan sekujur badannya bergetar keras, namun mulutnya tetap membungkam seribu bahasa. Kembali manusia berkerudung itu berkata sambil tertawa hambar, aku tak lebih hanya bermaksud memberitahukan soal peraturan perguruanku kepadamu, semoga saja kau bisa bekerja dengan berhati-hati sekali, kemudian setelah memandang sekejap sekitar tempat itu, katanya lagi sambil mendengus, HMM, sekarang kau boleh pergi dari sini tanpa mengucapkan sepatah katapun Molim segera menjura dan mengundurkan diri dari ruangan kuil. Sewaktu tiba di muka pintu, kembali dia memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian baru mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan lenyap di balik kegelapan sana. Tidak lama setelah Molim meninggalkan tempat itu, dari depan pintu kuil muncul kembali seorang perempuan berbaju hijau, perempuan itu menutup wajahnya dengan kain kerundung hijau, gerak-geriknya pun sangat misterius. Walaupun Molim tidak menyadari akan kehadiran perempuan tersebut, namun setiap gerak-gerik, tingkah laku serta pembicaraannya, agaknya sudah diketahui dengan jelas oleh perempuan berbaju hijau itu. Sementara itu tampaknya kakek berkerudung yang berada dalam ruangan kuil pun telah mengetahui akan kehadiran perempuan berbaju hijau itu, terdengar ia menegur sambil tertawa dingin, sobat yang berada di luar, apa gunanya kau sembunyi di situ? Aku sudah tahu kalau kau telah mengintip di luar sejak tadi, pada mulanya perempuan berbaju hijau itu kelihatan agak terkejut, namun setelah sangsi sejenak, dengan langkah lebar dia berjalan masuk ke dalam ruangan kuil itu, katanya sambil tertawa hambar, ketajaman metu Anda sungguh mengagumkan, boleh aku tahu siapa Anda kakek ceking berkerudung hitam itu mendengus dingin, HMM, seharusnya akulah yang menanyakan siapa namamu, hayo cepat sebutkan identitasmu yang sebenarnya perempuan berbaju hijau itu segera tertawa. Selama kau menyembunyikan nama serta identitas yang sebenarnya, aku pun akan merahasiakan nama asliku UTK sementara waktu, nah bagaimana kalau kita masing-masing tak usah saling bertanya soal nama kakek ceking itu tertawa lebar, kau betul-betul amat binal, baiklah, boleh aku tahu ada urusan apa kau datang kemari hanya kebetulan lewat haaah, 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 kau anggap begitu banyak kejadian yang kebetulan di sunia ini seru kakek ceking sambil tertawa terbahak-bahak, apalagi di tengah malam buta, kebetulan amat kau lewat sini perempuan berbaju hijau itu sama sekali tidak kelihatan canggung, malah ia menjawab sewajarnya, bila kau bersikeras tak percaya, apa boleh buat? untung saja kita tak pernah saling mengenal, lagi pula tiada ikatan dendam atau sakit hati, asal tidak saling mencampuri urusan orang lain, urusankan beres saya berkata dia segera membalikan badan dan siap beranjak pergi dari situ. Tunggu dulu mendadak kakek ceking itu membentak keras. Sambil menghentikan langkahnya, nona berbaju hijau itu menegur, apakah cuan masih ada urusan lain sebelum aku mengetahui identitasmu yang sesungguhnya sampai jelas, jangan harap kau bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat. Nona berbaju hijau itu segera tertawa manis, katanya, aku bukan termasuk manusia yang takut digertak orang, bila kau benar-benar ingin mengetahui identitasku yang sesungguhnya, hal ini pun tidak terlalu sulit, asal saja kau melepaskan kain kerudung yang menutupi wajahmu itu, aku pun bersedia mengemukakan identitasku yang sesungguhnya, kakek ceking itu mendengus dingin, HMM, tak kusangka kasih budak susah sekali UTK dihadapi. Baiklah akanku beri kesempatan kepadamu UTK menyaksikan paras mukaku yang sebenarnya sambil berkata dia segera melepaskan kain kerudung yang menutupi wajahnya itu. Ternyata paras muka dibalik kain kerudung tersebut adalah selambar wajah yang tua, jelek lagi pula kuning kepucat-pucatan, selambar wajah yang sangat tidak menarik. Sampai lama sekali Nona berbaju hijau itu mengamati paras muka kakek ceking itu, kemudian katanya, aku sama sekali tidak kenal denganmu, tapi setelah memutar biji matanya dan tertawa merdu, kembali ujarnya, setelah Tuan berani menunjukkan wajah aslimu, aku rasa tentunya kau berani juga UTK menyatakan nama aslimu bukan aku bernama Tia Buki kakek ceking itu berkata dengan suara sedingin SOOOh, dan aku bernama Tuku Giok Nona berbaju hijau itu menjelaskan. Kau berasal dari perguruan mana Godi Pai, tiba-tiba Tia Buki bangkit, lalu katanya dengan suara dingin, OOOH, rupanya kau adalah murid perguruan kenamaan, Tuku Lihiyap, aku ingin mencoba kemampuanmu. Apa yang hendak kau coba inginku buktikan benarkah kau berasal dari perguruan Godi Pai, Tidak sampai perkataan itu selesai diucapkan, sebuah pukulan yang mahadasyat telah dilepaskan. Serangan ini dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, angin pukulan yang sangat berat seperti ditindih bukit karang langsung menggulung ke depan dan mengancam tubuhnya. Cepat-cepat nona berbaju hijau itu berkelebat ke samping UTK meloloskan diri, serunya, Hei, bagaimana sih kau ini? Kan tadi cuma ingin mengetahui identitasku? Kenapa malah menyerang secara sungguhan tiabuki mendengus dingin? HMM, aku tak percaya kalau tak mampu mencoba kepandayan silat aslimu, telapak tangan kenemnya berputar membentuk satu lingkaran, sekali lagi ia melancarkan sebuah sapuan yang mahadasyat. Serangan yang dilancarkan kali ini jauh berbeda dengan serangan yang pertama kali tadi, tampak bayangan berlapis-lapis seolah-olah serangan sungguhan seperti juga gerak tipuan, yang jelas sekujur badan tuku giyok terkepung begitu rapat di balik angin pukulannya. Tempatnya Sinona berbaju hijau itu tidak menyangka kalau tenaga dalam yang dimiliki kakek ceking itu sedemikian tinggi dan berbahaya, tergopoh-gopoh dia menghindarkan diri ke samping, tapi bersamaan waktunya dia meloloskan pedang yang tersoran di punggungnya. Mendadak Tia Buki berseru sambil tertawa terbahak-bahak, Haaah, 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 aku memang berharap kau berbuat demikian kalau toh kau begitu mendesak diriku habis-habisan, sekarang rasakan sebuah tusukan pedangku lebih dulu bentak Nona berbaju hijau itu dengan penuh hamarah. Seret selapis cahaya pedang yang amat menyilaukan mati segera menyebar ke depan dengan sangat hebatnya. Di tengah pancaran sinar pedang yang menyebar ke empat penjuru, dalam sekejap mati wailayah seluas dua kaki lebih sudah terkurung oleh selapis hawa dingin yang menggidikan hati dengan amat cekatan Tia Buki menarik diri sambil melompat mundur, serunya kemudian sambil tertawa tergelak, Haaah, 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 sebuah jurus angin menderu di empat penjuru yang sangat hebat, ternyata kau memang pandai ilmu pedang aliran Gobi, maaf, maaf, tidak sampai perkataan tersebut selesai diucapkan, ia sudah melejit ke tengah udara dan meluncur keluar dari kuil dewa tanah yang gelap gulita, dalam beberapa kali lompatan saja bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Memandang hingga bayangan tubuh Tia Buki pergi jauh, si Nona berbaju hijau itu baru menghembuskan napas panjang, gumamnya lirih, huuh, sungguh berbahaya pelan-pelan dia melepaskan kain kerudung mukanya sehingga munculah selembar wajah yang muda lagi cantik jelita, ternyata dia bukan cukup giyok seperti yang diakui tadi, melainkan si walet terbang Cinsian Kun. Setelah membereskan rambutnya yang kusut, dia menyeka peluh dingin yang sempat membasahi seluruh tubuhnya, dalam hati ia berpikir, sungguh beruntung aku dapat menghadapi setiap perubahan dengan cukup cekatan kalau tidak, huuh, dengan kepandainya yang begitu tinggi, sudah jelas aku bukan tandingannya, apalagi bila sampai aku salah langkah, bisa jadi sebuah rahasia kebohonganku bakal terbongkar, siapa tahu baru saja hakinya menjadi legat, kembali tampak bayangan hitam berkelebat lewat dari luar kuil, ternyata dia buki bagaikan bayangan sukna gentayangan saja telah melayang kembali di hadapan matanya. Dalam tertegun dan kegetnya, buru-buru Cinsian Kun mengenakan kembali kain cadarnya. Lalu menegur, Hei, kenapa kau balik kembali setelah pergi tadi dengan wajah dingin bagaikan es? Tia buki menjawab, Tadi aku sudah lupa menanyakan satu hal kepadamu, apakah kau bersedia menjawab pertanyaanku itu sekarang Cinsian Kun sengaja tertawa lebar katanya, silahkan tuan bertanya, asal aku tahu pasti akan ku berikan jawaban yang sebaik-baiknya, Tia buki manggut-manggut, katanya kemudian, bagus sekali, bolehkah aku tahu kemanakah tujuan kepergianmu yang sebenarnya Cinsian Kun menjadi tertegun. Tentang soal ini, ia memainkan biji matanya sebentar lalu sambil tertawa hambar katanya lagi, Aku rasa persoalan ini Tia desangkut prautnya dengan diri tuan bukan HMMM, siapa tahu justru ada sangkut prautnya jawab Tia buki dingin. Aku bermaksud naik ke bukit Ciansan kata Sinona kemudian setelah sangsi sebentar. Mau apa kau naik ke bukit Ciansan desak Tian buki lebih lanjut? Saudara, kenapa kau menanyakan persoalan ini sampai mendetail? Apa maksudmu yang sebenarnya dengan suara berat dan dalam Tia buki berseru? Ku wancurkan kepadamu lebih baik jawab semua pertanyaanku dengan sejujurnya, tak usah mencoba berlagak sok pintar dengan mengarang cerita bohong UTK menipu diriku, sebab hal ini justru akan merugikan dirimu sendiri, diam-diam Cinsian Kun menjadi tertegun, tanpa terasa ia berpikir dalam hati kecilnya, sungguh tajam pandangan match orang ini, nampaknya aku harus menghadapinya secara berhati-hati sekali, tapi manusia dari pihak manakah dia? Mengapa dia memeriksa diriku seteliti dan secermat ini tanpa terasa terbayang kembali olehnya tingkah laku molim yang dijumpainya tadi serta gerak-gerik si kakek ceking yang mencurigakan ini, mungkinkah dia adalah dari pihak lawan atau mungkin juga anak buah dari siluman perempuan Dewi Inmu yang bersekongkol dengan keempat jago asing tersebut? UTK melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi KH Obeng, dan sekarang takut rahasia tersebut terbongkar. Ingatan tersebut melintas lewat dalam benaknya dalam waktu singkat, belum sempat dia mengucapkan sesuatu, Tiabuki telah berkata lagi sambil tertawa dingin, Nona, mengapa kau tidak berbicara lagi? Apakah kau belum memperoleh jawaban yang tepat? UTK menjawab pertanyaanku tadi begitu mengambil keputusan di dalam hati kecilnya, sambil tersenyum Cinsian Kun berkata, Apa yang tuan duga memang tepat sekali? Aku memang sedang mempertimbangkan jawabanku, jawaban yang secara gamblang ini justru sama sekali di luar dugaan Tiabuki, UTK sesaat lamanya ia menjadi tertegun dibuatnya, aku benar-benar tak habis mengerti katanya kemudian, masa UTK berbohong saja kau perlu mempertimbangkan kembali, tentu saja harus ku pertimbangkan masak-masak, sebab tugas yang kupikul dalam perjalananku kali ini berat sekali. Aku tak tahu harus memberi jawaban secara sejujurnya ataukah lebih baik mencarikan alasan yang lain UTK membohongimu Tiabuki segera tertawa seram, haaah, 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 Nona memang seorang yang amat jujur, tapi bagaimanapun besar dan pentingnya persoalan tersebut, lebih baik kemukakan saja secara belak-belakan, aku berjanji akan menyimpan rahasiamu sebaik-baiknya dan pasti tak akan kubocorkan kepada siapapun, tapi Cien Siankun segera menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya, mulut manusia ibarat mulut botol, asal di dalamnya sudah terisi cairan maka setiap saat bisa meleleh keluar kembali, itulah sebabnya aku tak usah menjawab saja. Karena sekali berbicara toh lebih baik diutarakan keluar sama sekali, bicara pulang pergi, sebenarnya kau bersedia UTK berbicara atau tidak tentang persoalan ini, bila Cuan bersedia membatalkan pertanyaanmu itu tentu saja aku merasa amat girang cuma bila aku tak bersedia menjawab sudah pasti Cuan akan menaruh kesalahpahaman kepadaku, Tiabuki tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 aku rasa dalam hal ini Nona sudah mengetahui secara pasti, yaa aku memang harus mengetahui rahasia kepergian Nona ke bukit Ciansan ini, kalau tidak, aku khawatir kita susah UTK berpisah pada malam ini, Ciansian kun segera termenung sambil berpikir sejenak, setelah itu baru ujarnya. Kalau toh Cuan ingin bersikeras ingin tahu boleh saja cuma aku pun mempunyai sebuah syarat cepat, katakan apa syaratmu itu sederhana sekali, ku harap kau mengemukakan dulu identitasmu dan sesungguhnya merupakan jago dari aliran manatia bukit termenung pula beberapa waktu lalu sambil tertawa seram katanya, hee, 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 boleh saja kalau kau ingin mengetahui identitasku yang sebenarnya cuma aku khawatir setelah kau mengetahui identitasku yang sebenarnya, mungkin sulit bagimu UTK meninggalkan tempat ini dalam keadaan hidup, tapi bagi diriku, sebelum ku tahu identitasmu yang sebenarnya, sulit pula UTK memberitahukan maksud tujuanku yang sebenarnya, mendengar perkataan itu. Sepatah demi sepatah kata Tia Buki segera berkata, baiklah, dengarkan baik-baik, aku dari Margatia, cepat-cepat Shin Sian Kun menggoyangkan tangannya seraya menukas, tadi Tuan sudah menyebutkan nama aslimu dan aku rasa namamu telah ku ketahui secara jelas, kemudian sambil memutar biji matanya dan tertawa, ia berkata lebih lanjut, oleh karena nama besar Tuan kedengarannya masih sangat asing dalam dunia persilatan, sebaliknya ilmu silat yang kau miliki justru termasuk dalam golongan kelas 1, maka kejadian ini benar-benar membuat hatiku bingung dan tak habis mengerti, perkataanku tahu belum selesai ku ucapkan, lebih baik kau jangan menimbrung lebih dulu, baiklah sahut Shin Sian Kun kemudian sambil tertawa. Lanjutkanlah perkataanmu tadi, setelah mendengus Tia Buki berkata, aku adalah salah satu di antara 12 pelindung hukum dari Dewi Inu, dalam hati kecilnya Shin Sian Kun merasa amat terperanjat, segera pikirnya, ternyata apa yang kuduga memang benar, kalau begitu kedatangan KHO Beng kemari tidak menghasilkan apa-apa, tapi tidak pula mengalami musibah. Hanya di sekelilingnya telah dipersiapkan orang suatu perangkap yang mengerikan hati, aku mesti membuat rencana yang sebaik-baiknya UTK menghadapi semua persoalan itu, sementara dalam hati kecilnya berpikir, di luaran sahutnya, aku amat jarang berkelana dalam dunia persilatan, pengetahuanku amat cetek, bolahkah aku tahu siapa sih Dewi Inu itu kembali Tia Buki mendengus, di kemudian hari kau toh akan mengetahui dengan sendirinya sekarang, hayo cepat kemukakan rahasiamu sendiri dengan wajah serius. Shin Sian Kun segera berkata, sesungguhnya maksud perjalananku kali ini bukan terhitung suatu rahasia besar, kau toh tahu semua umat persilatan sedang melacaki jejak si Kedele Maut. Aku dengar si Kedele Maut tak lain adalah kakak perempuan KH Obeng dan secara kebetulan aku berhasil mendapat kabar yang mengatakan KH Obeng berada di sini, karena itulah aku sengaja hendak naik ke gunung UTK menyelidiki jejaknya mendengar perkataan itu, Tia Buki segera tertawa terbahak-bahak, Haaah, 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 rupanya begitu, kenapa tidak kau ucapkan sedari tadi, dari mana aku bisa tahu kalau tuan bukan komplotan dari KH Obeng sekarang kau harus mengerti kata Tia Buki sambil tertawa, bukan saja aku bukan komplotan dari KH Obeng, malah sebaliknya merupakan musuh besarnya, kalau begitu sudah terjadi kesalahpahaman di antara kita seru Cinsyankun sambil tertawa cekikikan, Yeaaah, memang sudah terjadi kesalahpahaman, seolah berhenti sejenak, terusnya lagi dengan suara dalam, setelah kesalahpahaman di antara kita telah hilang, aku pun bersedia memberitahukan pula sebuah rahasia besar kepadamu, rahasia apakah itu buru-buru Cinsyankun bertanya, kedele maut yang sedang kalian cari-cari pun berada di sini, di Sik Tia Buki sambil tertawa misterius, di mana tanya si Nona agak tertegun, tentu saja di atas bukit Ciansan orang Shikahao itu dia berada di dalam sebuah rumah penginapan di kota kecil di bawah bukit sana, bila Nona hendak mencarinya, inilah saat yang paling tepat, lalu setelah berhenti sejenak, kembali ia melanjutkan, tapi ku anjurkan kepada Nona, lebih baik tak usah kesana lagi, kenapa sederhana sekali, sebab berbicara menurut kepandaian silat yang Nona miliki, entah harus menghadapi KHO Beng atau si Kedele maut pribadi, kau masih ketinggalan jauh sekali, maaf, aku masih ada urusan lain dan tak dapat menemani mu lebih lanjut, tiba-tiba saja dia melejit ke tengah udara, lalu meluncur pergi meninggalkan tempat tersebut di kecepatan tinggi, memandang bayangan punggung Tia Buki yang pergi menjauh UTK kedua kalinya, kembali Cinsian pun menghembuskan nafas panjang secara diam-diam, ketika mendusin kembali dari tidurnya, KHO Beng menemukan matahari sudah jauh berada di atas angkasa, ia sadar waktu sudah siang dan buru-buru melompat bangun dari atas ranjang, terbayang kembali perbuatannya mabuk-mabukan semalam, tanpa terasa ia menghela nafas panjang. Belum habis dia menghela nafas, tiba-tiba dari luar jendela kedengaran suara seseorang mendahem lalu menegur, apa cukong telah bangun ternyata molim yang menyapanya dari luar jendela. Ada urusan apa KHO Beng segera bertanya. Oh oh, tak ada urusan apa-apa jawab molim dengan suara lirih, ketika kuliah cukong telah mendusin tadi, aku takut kau hendak memerintahkan sesuatu, maka aku segera menegur lebih dulu, KHO Beng terharu sekali melihat perhatian anak buahnya, buru-buru dia berkata, kemana perginya adikmu serta hapukim dan kumang ketiga orang yang disebutkan dan namanya segera menghiakan dari luar pintu kamar. KHO Beng segera berkata lagi, aku benar-benar telah menyusahkan kalian berempat, aaaai, padahal kita sudah termasuk teman senasib sependeritaan, selanjutnya sikap kalian tak perlu muncup-muncup dan menghormat, anggap saja diriku saudara kalian sendiri, tidak, hamba tak berani serentak keempat orang itu menjawab bersama-sama. Menyusul kemudian tampak keempat orang itu mendorong pintu dan berjalan masuk ke dalam ruangan lalu berdiri tunduk di sisi ruangan, sikap mereka jauh berbeda daripada sikapnya di waktu-waktu yang lampau. Secara tiba-tiba saja KHO Beng mendapat kesan bahwa sifat liar dan kasar keempat orang tersebut seakan-akan tersapu lenyap hingga tak berbekas, tak terlukiskan rasa gembira di dalam hati kecilnya. Sementara dia masih termenung, terdengar mulim berkata lagi, Cukong, apakah kau mempunyai sesuatu rencana pada hari ini KHO Beng berjalan mondar-mandir di dalam ruangan, lama kemudian ia baru berkata sambil menghela nafas, justru persoalan inilah yang merisaukan hatiku sekarang, sebenarnya aku berniat akan turun tangan menghadapi perempuan siluman itu, apadaya enciku justru berada di situ, di lain pihak aku ingin meninggalkan tempat ini, tapi aku pun kuatir enciku mengalami bahaya maut, aaai, pikiranku jadi amat bingung, setelah sanksi berapa saat lamanya, sambil menggertak gigi dia berkata kemudian, aku berniat menyelidiki perkampungan tersebut sekali lagi pada malam nanti, paling tidak aku harus memperoleh bukti yang bisa membuat enciku percaya dengan perkataanku kalau toh Cukong telah memutuskan demikian, setiap saat kami siap menantikan perintah, kalian tak perlu mempersiapkan diri, sebab aku bermaksud pergi ke sana seorang diri, kata KHO Beng sambil gelengkan kepalanya berulang kali.